Intro Hai guys, saya akan share 8 gerakan simple buat hip stretch atau opening Gak sampai 10 menit, kamu bisa lakukan di pagi hari atau sore malam setelah kerja Kita mulai ya, duduk, kamu bisa duduk di lantai atau di atas mat Lalu kedua telapak kaki kamu, heels-nya menempel, toes-nya separate Ini posisi frog atau bisa juga diamond position Lalu gerakan-gerakan saja kedua kaki kamu, rasakan sitting bone-mu Dan bernapas, tarik napas inhale And exhale And inhale And exhale Goyangin aja kakinya Dua napas lagi, inhale And exhale Satu kali lagi, inhale And exhale Oke, sekarang kamu boleh pegang sedikit di bawah lutut Lalu kamu boleh goyangin sedikit hip-nya Pindah berat badannya dari satu sitting bone ke sitting bone lain Inhale Sitting bone-nya sampai keangkat juga gak apa-apa Inhale Inhale And exhale Inhale And exhale Inhale Pindah kanan-kiri, exhale Inhale Exhale Satu kali lagi, inhale Exhale Kembali ke tengah Sekarang Kedua telapak kaki kamu, kamu buka sedikit sampai selebar kepalan telapak tangan yang dikaitkan seperti ini Ya Oke Sekarang Taruh telapak tangan kamu yang dikaitkan begini di antara kedua kaki Lurusin dadanya Flat back Sebisa mungkin flat back Kamu boleh turun makin rendah Rasakan stretch di hips pokong bagian luar Tahan di situ Inhale Shouldersnya jauh dari telinga And exhale Usahakan tidak rounding Tapi tetap lurus Inhale And exhale Satu kali lagi Inhale And exhale Oke Sekarang Berlutut Buka lututnya kira-kira selebar pundak Ya Telapak kaki kamu Fit kamu terbuka sedikit lebih lebar dari lututnya Sehingga kedua bokong kamu kayak bisa masuk di antara kedua kaki Ya Now Flat back Dorong sitting bone-nya panjang ke belakang Ini kayak frog stretch Cuma lebih narrow Ya Taruh elbow-nya di bawah Tarik nafas Tarik nafas Inhale And exhale Dua kali lagi Dua kali lagi Inhale And exhale Satu kali terakhir Inhale And exhale Saya masih di posisi diagonal seperti ini Supaya kamu bisa lihat Sekarang buka Sekarang buka Kneesnya sedikit lebih lebar dari shoulders kamu Ini frog stretch yang lebih lebar Ya Bawa tangannya perlahan-lahan ke depan Dadamu seperti memanjang Kepalamu Tulang dada seperti memanjang Ke arah telapak tangan Kamu boleh kaitkan seperti ini Sitting bone-nya panjangin ke belakang Slide back Rasakan stretch di hips bagian luar Hips bagian dalam Tarik nafas Inhale And exhale Dua nafas lagi Inhale Terutama di hips bagian dalam Dan paha dalam Satu kali terakhir Inhale And exhale Oke Sekarang Kita ke pigeon stretch Kalau kamu merasa perlu Setiap gerakan Kamu boleh stay lebih lama Ya Kaki kanan saya ditekuk Kaki kiri saya lurus ke belakang Elbow saya di atas matras Atau lantai Sekarang Rasakan seperti kamu Duduk di atas hip kanan kamu Di atas kaki yang ditekuk Biar lebih stretch Inhale And exhale Dua kali lagi Inhale Tetap flat back Shoulders away from the ears Exhale Satu kali terakhir Inhale And exhale Oke Kita ganti kaki Sekarang saya tekuk kaki kiri saya Kaki kanan saya lurus ke belakang Elbow on the mat Sekali lagi Kamu seperti lebih Memberatkan Badan kamu Ke atas Sitting bone kiri Sedikit aja And exhale Dua kali lagi Inhale And exhale Satu kali terakhir Inhale And exhale Oke Sekarang saya akan duduk lagi Menghadap ke depan Kaki saya buka selebar Pundak Tangan saya di atas matras Atau lantai Sedikit lebih jauh dari pundak saya Kneesnya masih paralel Tutup kneesnya ke tengah Ya Waktu kneesnya Menutup ke tengah Itu berarti hips kamu Internal rotation Buka Kneesnya ke arah luar External rotation Tutup ke tengah And then buka keluar Tutup And open Tutup Internal And open Keluar Tiga lagi Open Dua lagi Buka Satu kali terakhir And open Oke Kembali ke tengah Sekarang Kita mermaid position Kaki kanan saya dilipat ke depan Kaki kiri saya dilipat ke luar Idealnya Mermaid position Kedua sitting bone mu Menempel di lantai Atau di atas matras Ya Di sini Kamu boleh siapin Towel Towel yang kecil Digulung Towel yang besar Digulung tipis Seperti ini Juga boleh Kamu bisa pakai balok Atau Kamu juga bisa pakai buku Ya Oke Sekarang Kalau ada sitting bone Yang keangkat Biasanya sitting bone Dari kaki yang ditekuk ke luar Saya suka Saya ganjel di bawah Nis yang ditekuk ke Dalam Ya Jadi saya taruh hand towel saya Di bawah Nis kanan saya Biasanya Saya bisa mulai Turunkan lagi Sitting bone kiri saya Ya Atau Kamu bisa taruh Di belakang Sedikit di atas sitting bone Ya Sedikit di atas sitting bone Jangan pas di atas sitting bone Oke Satu sisi lagi Mungkin berbeda Kalau Di sisi yang ini Kamu lebih nyaman Tidak perlu diganjel Tidak apa-apa Ya Kalau perlu Saya lebih suka Di bawah Nis Oke Tahan di sini Find your sitting bone Sekarang Mermaid position Tapi Buka lebih jauh Kaki yang depan Di bawah sedikit ke depan Kaki yang belakang Sedikit ke belakang Sekali lagi Kamu boleh Ganjel Di knees Yang sebelah depan Ya Hipsnya menghadap Ke depan Badannya menghadap Ke depan Square the hips Jadi kamu diagonal Tangan di depan Bawa ke depan Sedikit dadanya Dan angkat lagi Bawa ke depan Sedikit Inhale And exhale Satu kali terakhir Inhale Exhale Exhale Kita ganti kaki Mermaid position dulu Buka sedikit lebih lebar Saya akan ganjel di bawah Kalau kamu rasa tidak perlu Rasa nyaman Tidak usah diganjel Tidak apa-apa Dada Inline dengan hip bone Tangan di depan Bawa ke depan Inhale And exhale And inhale And exhale Satu kali terakhir Inhale And exhale Saya Audrey dari Alaya Pilates Terima kasih sudah bergabung Dengan saya Hai Saya Audrey dari Alaya Pilates Senang kamu sudah bergabung Dengan saya Di latihan kali ini Kalau kamu enjoy Latihan dengan video saya Dan menyukai Pilates Pernah terpikir untuk Jadi guru Pilates Mengajar Pilates Adalah karir yang dibangun Di atas passion Dan banyak dari kami Yang beranggapan Ini lebih dari Sekedar pekerjaan Dan mencari penghasilan Tapi sesuatu yang rewarding Dan membuat mind, body, and soul Jadi sehat dan happy Ambil langkah pertama Dan mulai perjalananmu Menjadi guru Pilates Klik link dalam komen Sampai ketemu di Basi Pilates Training Di Alaya Pilates